Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Kezaliman itu, kata al-syeikh, ada tiga Aya Kezaliman itu ada tiga macam Ya, kezaliman itu ada tiga Yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Itulah syirik Berbuat syirik Menyugutkan Allah dalam ibadah Ini kezaliman yang tidak akan diampuni Artinya kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa itu Jadi syirik disebut zolim Kezaliman Dan pelakunya disebut zolim Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik Menempatkan ibadah bukan pada tempatnya Ada pun dalil bahwa ini adalah kezaliman yang tidak diampuni Kenapa Allah Ta'ala Allah tidak akan mengampuni Dosa orang yang berbuat syirik Iya Tapi dosa yang di bawah level syirik Itu ada peluang mendapatkan ampunan Allah Ini yang pertama Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Yaitu syirik Kemudian Kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja Artinya pasti diselesaikan Ini yang tadi kita bilang Jangan banyak menuntut hak Fokus saja sama kewajiban Hak-hak kamu itu kalau tidak dapatkan di dunia Kalau akan dapatkan di akhirat Ini dia Orang yang tidak menunaikan hakmu Berarti dia telah berbuat zolim Dan kezaliman jenis ini Kezaliman yang tidak akan dibiarkan Akan dibalas oleh Allah Ini jenis yang kedua Yaitu kezaliman seorang Terhadap orang lain Bahkan terhadap binatang sekalipun Ini diantara kesempurnaan sifat Maha adilnya Allah Adanya kisos Balasannya setimpal Di akhirat ada proses kisos Dan yang ketiga Adalah Nau'un tahta masyiatillah Kegoliman Yaitu berupa Dosa Maksiat Yang terjadi antara seorang hamba Dengan Tuhan Dengan Allah Azawajal Hanya terkait dengan hak Allah Tapi selain syirik Ya Kezaliman ini Berada di bawah kehendak Allah Artinya apa? Kalau Allah menghendaki Si pelaku maksiat itu Akan disiksa Dengan kadar dosanya Atau kalau Allah berkehendak Allah akan memaafkannya Allah ampuni dia Sehingga dia tidak diadab Nah ini tiga macam kezaliman Jadi Kezaliman yang tidak diampuni Adalah syirik Kezaliman yang tidak akan dibiarkan Dan ditinggalkan begitu saja Tapi akan dibalas Ini adalah kezaliman terhadap Orang lain Dan yang ketiga Kezaliman yang Di bawah kehendak Allah Kalau Allah mau Allah akan menghadapnya Kalau Allah berkehendak lain Allah akan mengampuninya Inilah yang disebut dengan Kezaliman berupa dosa dan maksiat Jadi semua bentuk kemaksiatan Yang dilakukan seorang hamba Itu adalah kezaliman Dia telah mengzalimi dirinya sendiri Ya Kok ada orang yang mengzalimi dirinya sendiri Gimana caranya Apakah menyiksa-nyiksa Mencakar-cakar Bukan Orang yang mengzalimi dirinya sendiri Adalah Dengan dia berbuat dosa Bermaksiat kepada Allah Itu dibahasakan Dia yang mengzalimi dirinya sendiri Kenapa Kok dibahasakan mengzalimi dirinya sendiri Karena akibat dosa yang dia perbuat Konsekuensinya dia terancang Adab Jadi ketika dirinya diadab Adalah Bukan karena Allah Kejam Zalim Kepadanya Tidak Dia yang mengzalimi dirinya sendiri Karena Allah tidak mungkin mengadap hambanya Kalau hamba itu tidak berdosa Kalau hamba itu tidak bermaksiat kepada Allah Alhamdulillah Selesai penjelasan dari hadis yang ke 18 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita dari segala bentuk Kezaliman Dan kalaupun kita pernah terjatuh pada perbuatan zalim Segeralah Bertobat kepada Allah Ya Kalau itu terkait dengan hak orang lain Segeralah Minta penghalalannya Ya Agar kedua ribuan yang kita lakukan itu Tidak mendatangkan kegelapan pada hari kiamat Ya Semoga Allah mewafatkan kita Dalam keadaan Kita tidak Menzalimi Terkait dengan darah Harta Dan kehormatan orang lain Karena tiga perkara ini adalah Perkaranya tidak ringan di akhirat Akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!